Oke, di nomor 11 berikutnya masih tentang logika analitis Kita perhatikan di situ, soalnya kita cermati Menjelang menutupan waktu pendaftaran di rumah sakit X, 5 orang pasien datang dengan tujuan pada beberapa poliklinik sekaligus Karena jam pelayanan yang terbatas, setiap poliklinik hanya dapat menerima 3 pasien Ini hanya ada 3 pasien yang diterima oleh masing-masing poliklinik Ada Pak Tino, ada Budini, ada Dika, ada Pak Andri, ada Bu Siti Nah, kalau kita lihat, artinya dari pertanyaan yang bawah, langsung ke bawah ya Poliklinik yang harus didatangi oleh salah satu dari 5 pasien itu pada keesokan harinya adalah yang mana? Nah, artinya kita data dari poliklinik-poliklinik yang ada Jika itu melebihi 3, berarti harus didatangi esok hari Nah, sehingga kita mendata setiap poliklinik saja Nah, di situ ada poliklinik saraf, ada poliklinik endokrin Oh, atau langsung kebilan gendanya saja, di situ ada saraf Dari pertama, Pak Tino itu diminta oleh dokter umum sebelumnya Untuk melakukan perisa THT, gigi, dan penyakit dalam Berarti kita pakai terus saja Pak Tino itu berarti THT, gigi, dan penyakit dalam Kemudian, Budini akan melakukan konsultasi di poliklinik psikiatri Psikiatri, saraf, dan pengecekan air kencing di urologi Psikiatri berarti itu adalah di Psikiatri Ini belum masuk psikiatrinya, tapi di pilihan gendanya tidak ada Berarti kita tidak usah masukin Ada adalah saraf, saraf saja berarti saraf Dan pengecekan air kencing di urologi Berarti dia Budini urologi Sementara urologi di pilihan gendanya tidak ada Berarti kita tidak usah data Oke, lanjut Disitu ada Dika Sementara Dika akan berkonsultasi di dokter endokrin Endokrin ada satu Terus THT THT ada satu Dan penyakit dalam Oke Kemudian Pak Andre datang ke empat poliklinik yang berbeda dengan Budini Budini itu tadi adalah Psikiatri, saraf, dan urologi Selain itu Berarti Pak Andre itu adalah Masuk ke endokrin Endokrin, saraf enggak Terus ke THT Karena Budini itu tidak ke THT Budini tidak ke THT, betul Terus ke penyakit dalam Terus ke penyakit dalam Andre ke penyakit dalam Karena Budini tidak ke penyakit dalam Dan gigi Budini juga tidak ke gigi Berarti Pak Andre ke gigi juga Oke, kita lanjut Sementara Budini akan melakukan pemeriksaan pada THT, urologi, dan endokrin Kita data THT Urologi Urologi Karena tidak ada pilihannya Biar ini saja Terus sama endokrin di sini Oke Dari pilihan yang ada Di situ kita lihat bahwa Ada poliklinik yang lebih dari tiga Yaitu THT Artinya Salah satu pasien harus mengunjungi THT pada keesokan harinya Yaitu Jawaban C Poliklinik THT Oke Di nomor dua belas Ibu Sintamar berencana mengajukan pinjaman untuk membeli rumah Ia mempertimbangkan bunga cicilan dari lima bank Yang pertama informasi yang diberikan adalah Bank A memberikan besaran bunga antara bunga pada bank D dan bank E Kalau kalimat pertama ini kita tuliskan dalam bentuk Pertidak samaan berarti A itu diantara bank D dan bank E Gitu Cuman kita tidak tahu mana yang lebih gede atau yang lebih kecil Anjirnya A Bank A itu diantara bank D dan bank E Oke Itu yang pertama Yang kedua Bank C adalah bank dengan bunga Tertinggi Berarti C itu tertinggi Paling gede Jadi syarat yang kedua itu C tertinggi Lebih tinggi Nah di bawahnya ada banyak bank disitu Yang paling tinggi Punya syarat yang kedua Syarat yang ketiga Bank B memberikan besaran bunga lebih rendah dari bank E Berarti syarat yang ketiga ini Bank B Lebih rendah dari bank E Berarti E itu lebih tinggi dari B B itu lebih rendah dari E Oke Dari persamaan itu Masih ada ini Namun lebih tinggi dari bank A Artinya B itu lebih tinggi dari bank A Berarti E itu lebih tinggi dari B Dan B itu lebih tinggi dari Dari A Dari pernyataan yang ketiga Kita bisa sebutkan bahwa Susunan dari D A E itu Susunan bank D, bank A, bank E Itu kita bawa ke bawah Urutannya berarti adalah A Itu lebih Kecil daripada E Dan ini A itu lebih besar daripada D Susunannya itu kita tampilkan disitu Nah Ini syarat yang pertama Berkaitan dengan Bungan syarat yang ketiga tersebut Oke Dari Pertidaksamaan atau Besarnya bunga yang kita proleh dari situ Kalau kita Jadi ini satu Berarti nanti susunannya adalah Bunga bank yang Urutan Urutan bunga bank dari yang tertinggi adalah Bank C Terus bank E Ini Bank B Bank A Lalu bank Bank D Ini urutan Besaran bunga Pinjaman Dari masing-masing bank Nah Kembali ke pertanyaan Maka bank yang memberikan bunga paling rendah adalah Bank Bank D Jawabannya D Oke Kita lanjutkan Di nomor 13 Masih Tentang Logika Analitis Satu kunci untuk menyelesaikan soal tentang penalaran analitis atau logika analitis adalah Ketika kita membuat data atau informasi itu dalam sebuah tabel atau diagram atau grafik atau apapun yang mempermudah kita untuk membaca Teman-teman bisa memulai dari informasi yang sifatnya sudah pasti Nanti kita bisa menentukan dia berada di mana atau mungkin dia lebih besar dari siapa pasti Nah Kita kembali ke soal tersebut disitu ada 8 orang ABCDEFGH Sedang belajar bersama dengan menungguan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan Kalau kita gambarkan bentuknya tersebut berarti artinya kan ini ada meja panjang Terus ini ada kursi Jejar 4 1, 2, 3, 4 Di depan juga ada 1, 2, 3, 4 Nah Oke Kita ganti Kemudian Dari situ ada beberapa informasi yang bisa kita pakai Yang pertama E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama Nah yang gini E dan G berada di kedua ujung meja pada sisi yang sama Artinya misalnya disini ada E itu kan pasti berarti Disini ada E berarti disini ada G Atau dibalik Itu gak masalah Berarti disini G berarti disini E Yang penting disini yang sama Itu sifatnya bisa kita pastikan Terus kemudian C duduk berseberangan dengan A dan F C itu duduk berseberangan dengan A dan F Nah sifat informasi itu belum kita pastikan Apakah C berada di sisi yang sama dengan E, G Atau di depannya Nah kita simpan dulu informasi itu Terus ke informasi berikutnya Disitu ada D duduk di ujung meja Tepat di hadapan E Nah ini pasti sifatnya E itu di ujung meja dan berhadapan dengan Berhadapan dengan E Berarti artinya disini ada Ada D Gitu Nah berikutnya H duduk tepat di sebelah B H itu tepat di sebelah B Kita belum tahu B di mana Berarti kita simpan dulu informasi itu Kita tandai Kemudian jika G dan H tepat berhadapan Nah jika G dan H tepat berhadapan G dan H berhadapan Berarti H berada di sisi sebelah Sebelahnya G Dan dia berada Berada cak rentengan dengan H Oke Jika G dan H tepat berhadapan Maka yang duduk di sebelah D adalah siapa? Pertanyaannya adalah disini Ini siapa? Gitu kan Nah dari situ Kita bisa lihat dari sana Kalau ada yang berkaitan dengan H Yaitu informasi ini Nah H duduk tepat di sebelah B Artinya kalau disini H Berarti disini ada Ada B Kemudian kita bisa lanjutkan lagi ke informasi berikutnya Disini ada Yang di kita simpan tadi adalah C itu duduk berseberangan dengan A dan F Disana ada plot korsi kosong 2 dan 1 Kalau C sendirian dan berseberangan dengan A F otomatis disini adalah C Nah disini ada C Nah diseberang sana berarti ada A dan F Susunannya bisa AF atau FA Nah ini tidak ada prasarat tertentu Yang pasti adalah C itu berada di deretan D, B, dan A Oke kita kepertanyaan Yang duduk di sebelah D Oke di sebelah D adalah C Jawabannya adalah C Oke nomor 14 Kita diberikan informasi tentang Penugasan terhadap 4 orang di antara 8 warga Yaitu ada Ardi, Binsar, Charlie, Deni, Eki, Fian, Gito, dan Hendra Oke ada syarat tertentu yang digunakan Terhadap perwakilan yang akan dikirimkan Kalau kita tengok sekilas lompat ke pertanyaan yang diberikan Disini ada syarat bahwa Yang apa ketua RW Itu sudah menugaskan Eki Oke kuncian disitu Pak RW sudah menugaskan 1 orang Eki Nah yang ditanyakan adalah Tiga warga lainnya yang akan menemani Eki itu siapa saja Oke kita tinggal kembalikan ke syarat-syarat yang diberikan Oke dari yang pertama Di antara Ardi dan Binsar Itu harus dipilih salah satu Kalau kita perhatikan disitu Artinya Ardi dan Binsar Tidak boleh bersama-sama Jadi kalau kita tengok di pilihan jawaban yang diberikan Disitu ada Ardi dan Binsar yang Ikut berbarengan Yaitu di pilihan B Nah ini tidak sesuai dengan syarat yang pertama Kita corek Oke itu yang pertama Berarti Ardi dan Binsar tidak boleh ikut Nah syarat yang kedua Charlie dan Deni harus bertugas bersama Ada pilihan A dimana Charlie dan Deni bersama Itu betul oke Oke Tapi kita hubungkan dengan syarat yang ketiga Dimana Eki dan Deni Tidak dapat bertugas pada waktu yang sama Sedangkan disini Itu Pak RW sudah menugaskan Eki Sesuai dengan prasarat ketiga Ketika Eki sudah ditugaskan Berarti Deni tidak boleh ikut Nah otomatis yang jawaban A itu adalah Kleru Begitu juga dengan E Oke berikutnya lagi Syarat yang keempat Disitu ada Hendra tidak akan bertugas Jika ada Gito Berarti Hendra dan Gito itu tidak boleh bersama Ada di pilihan C Hendra dan Gito berbarengan Nah tinggal pilihan D Nah sesuai berarti yang menemani Eki itu ada Binsar, Vian, dan Gito Pilihannya ada D Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya